Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi MPH. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang tujuh kebiasaan praktis yang sering diabehkan, padahal kebiasaan tersebut akan membantu Anda tetap sehat hingga lanjut usia. Perlu diingat bahwa setidaknya diperlukan 21 hari agar suatu kegiatan bisa menjadi kebiasaan dan perlu setidaknya 3 bulan agar kegiatan bisa menjadi suatu gaya hidup. Lakukan pemeriksaan laboratorium. Melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan atas inisiatif sendiri. Merupakan langkah penting untuk mengetahui status kesehatan Anda, terutama terkait dengan penyakit HIV, hepatitis B, infeksi menular seksual, dan tuberkulosis atau TB. Jika tidak diobati, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius dan bahkan kematian. Mengetahui status Anda berarti Anda akan tahu bagaimana cara terus mencegah penyakit ini, atau jika Anda mengetahui bahwa Anda positif, dapatkan perawatan dan pengobatan yang Anda butuhkan. Pergi ke fasilitas kesehatan publik atau swasta, dimanapun Anda merasa nyaman untuk memeriksakan diri Anda. Dapatkan vaksinasi. Selama pandemi COVID-19, kita telah belajar tentang manfaat vaksinasi. Tanpa imunisasi, diperkirakan akan jauh lebih banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Vaksinasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyakit. Vaksin bekerja dengan pertahanan alami tubuh Anda untuk membangun perlindungan terhadap penyakit seperti dikanker cervix, kolera, diphteri, hipatitis B, influenza, campak, kondok, pneumonia, polio, rabies, rubila, titanastipus, dan demam kuning. Di Indonesia, vaksin gratis diberikan kepada anak-anak berusia 1 tahun ke bawah sebagai bagian dari program imunisasi rutin Kementerian Kesehatan. Jika Anda seorang remaja atau dewasa, Anda dapat bertanya kepada dokter Anda tentang imunisasi yang berbayar, yang diperlukan, yang ada di sarana kesehatan. Lakukan seks yang aman. Menjaga kesehatan seksual Anda penting untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Lakukan hubungan sek hanya dalam perkawinan atau sek yang aman untuk mencegah HIV dan infeksi menular seksual lainnya seperti gonore dan sibilis. Ada tindakan pencegahan yang tersedia seperti profilaksis prapacanan atau PRPP yang akan melindungi Anda dari HIV dan kondom yang akan melindungi Anda dari HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Tutup mulut saat batuk atau bersin. Penyakit seperti influenza, pneumonia, COVID-19, dan TPC ditularkan melalui udara. Ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, agen infeksi dapat ditularkan ke orang lain melalui tetesan udara. Ketika Anda merasa akan batuk atau bersin, pastikan Anda telah menutup mulut Anda dengan masker wajah atau menggunakan tisu dan kemudian membuangnya dengan hati-hati. Jika Anda tidak memiliki tisu di dekat Anda saat batuk atau bersin, tutup mulut Anda sebanyak mungkin dengan lekukan siku Anda atau bagian dalam dari siku Anda. Gunakan masker wajah bila Anda berada di kerumunan, kendaraan umum, maupun tempat tertutup lainnya. Bila Anda berada di wilayah dengan polusi udara tinggi, usahakan untuk selalu memakai masker wajah bila keluar rumah. Cegah dari gigitan nyamuk. Nyamuk adalah salah satu hewan paling mematikan di dunia. Penyakit seperti demam berdarah, cegungunya, malaria, dan filariasis, limfatik, ditularkan oleh nyamuk dan terus menyerang orang Indonesia. Anda dapat mengambil langkah-langkah sederhana untuk melindungi diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai dari penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Jika Anda berpergian ke daerah yang diketahui memiliki penyakit bawaan nyamuk, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan vaksin untuk mencegah penyakit seperti encefalitis jepang dan demam kuning atau jika Anda perlu minum obat anti-malaria. Kenakan kemeja dan celana lengan panjang, berwarna terang, dan gunakan obat nyamuk. Di rumah, gunakan tirai jendela dan pintu, gunakan kelambu, dan bersihkan lingkungan Anda setiap minggu untuk menghancurkan tempat berkembang piakan nyamuk. Taati Peraturan Lalu Intas Kecelakaan di jalan merenggut lebih dari 1 juta nyawa di seluruh dunia dan jutaan lainnya terluka. Cedera lalu intas jalan dapat dicegah melalui berbagai tindakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti undang-undang dan penegakan yang kuat, infrastruktur dan standar kendaraan yang lebih aman, dan peningkatan perawatan pasca kecelakaan. Anda sendiri juga dapat mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya dengan memastikan bahwa Anda mematuhi peraturan lalu intas seperti penggunaan sabuk pengaman untuk orang dimasa dan pengaman anak-anak untuk anak-anak Anda. Mengenakan helm saat mengendari sepeda motor atau sepeda, tidak minum alkohol ketika mengemudi, dan tidak menggunakan posel saat bergendaraan atau menyetir. Hanya minum air yang aman. Minum air yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera, diare, hepatitis A, tipus, dan polio. Secara global, setidaknya, 2 miliar orang menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi tinca. Di Indonesia, air dari perusahaan air minum tidak aman untuk diminum secara langsung. Minum air dalam kemasan bila Anda dalam perjalanan. Dalam situasi di mana Anda tidak yakin dengan sumber air Anda, rebus air Anda setidaknya selama 1 menit mendidih. Ini akan menghancurkan organisme berbahaya di dalam air. Biarkan dingin secara alami sebelum diminum. Setidaknya, ada 20 kebiasaan hidup sehat agar kita bisa tetap sehat sampai usia tua. Pada video kali ini, saya batasi 7 kebiasaan saja. Kebiasaan sehat lain akan saya bagikan pada video berikutnya. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh Anda. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.